Pada saat yang berbahagia ini, kami berhimpun dalam rangka acara Wisuda Farmasi ke-23 dan Ahli Madia Farmasi ke-24, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Curahkanlah rahmat dan inayahmu sehingga kegiatan ini dapat sukses dari awal sampai akhir dan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang maha alim, yang maha menguasai segala ilmu pengetahuan, jadikanlah ilmu yang telah kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara Wisuda Sarjana Farmasi ke-23 dan Ahli Madia Farmasi ke-24, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau pada hari ini. Selasa 29 November 2022 di Grand Ballroom Hotel Pangeran, Pekandang. Jangan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang akan diwisuda pada hari ini. Menjadi pribadi yang jujur, amanah, profesional dalam bekerja dan memiliki integritas yang tinggi sehingga mereka dapat menjadi kebanggaan bagi para orang tua, dosen dan seluruh pengajar berserta dapat mengartikan diri kepada nusabangsa dan negara. Beserta Senat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau memasuki tempat ajar. Ya Allah, Ya Hadi Tuhan yang maha beri petunjuk. Tunjukilah kami bahwa yang benar itu adalah benar. Dan berikan kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan Allah SWT Acara wisuda serjana Parmasi K23 dan Ahlimadi Parmasi K24 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau tahun Akademik 2022-2023 dinyatakan dibuka. Menetapkan, pertama, mengesahkan saudara yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini lulus dengan baik dalam menempuh ujian sarjana dan ujian akhir program. Kedua, kepada saudara yang lulus dalam ujian sarjana S1 dan ujian akhir program D3 diberikan gelar sarjana farmasi dan ahli media farmasi. Ketiga, lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pemindahan jambu dan penyerahan ijazah Wisudawan dan Wisudawati Program Studi S1 Oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Dan Ketua Program Studi S1 Farmasi Ketua Program Studi D3 Farmasi Demi Allah saya kesukaan Bahwa saya Sebagai tenaga teknis kepermasian Akan melaksanakan tugas Dan tanggung jawab saya Dalam melakukan praktek Atau pekerjaan kepermasian Dengan sebaik-baiknya Menurut ketentuan Penaturan perundang-undangan Kita perlu mengingat Bahwa beberapa tahun yang lalu Kita secara bersama-sama memasuki gerban awal pemilihan Kita berangkat dari berbagai perbedaan Berbagai keadaan Dan berbagai kekuatan niat dan tujuan Tepat hari ini Hari Selasa 29 November 2022 Kita telah berhasil menyematkan gelar baru Di belakang nama kita Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu